Halo Halo semua kembali lagi di channel BliMain VRT di MotoVlog kali ini saya riding dengan motor baru yang baru-baru di tangan ya mungkin di video kali ini saya mau menceritakan kesan saya bersama motor ini sampai memakai motor ini intresi saya ini peserai jah-jah-jah-jah jaman dulu sih sebenarnya saya sudah pernah bawa motor yang R15 yang yang ini versi yang versi 2 versi yang ini waktu itu kalau nggak salah tahun 2015-an itu baru-baru ya baru-baru setahun muncul tuh resmi di Indonesia waktu itu belum mengenal belum mengenal YouTube secara seperti sekarang ya dan pasti nggak punya videonya jangan jalan dulu itu dan sekarang berkesempatan lagi menjajal motor yang yang serupa tapi tak sama ya karena sudah lumayan banyak diubah dan yang dulu saya bahwa itu masih standar ting-tingnya masih keluaran paget nah bedanya apa semuanya itu bedanya ini sudah pakai kenal port resi stang sudah diganti lebih diganti menjadi under yoke ya enak sih ya masih ada ke atas aja cuma tetap aja under yoke aku yang hidrolit dan mesin juga sudah nggak tahu ini sudah pakai pakai dua ini dua pakai ini mungkin kompresinya naik yang pasti larinya lebih enak yang ini sih lebih bertanaga juga karena sudah di sini ya tapi redding posisinya lebih relax yang standarnya kalau paget daripada yang ini ya itulah yang saya rasakan dengan tenaganya lebih ngisi ini karena sudah ada sedikit perubahan nah entah itu yang pasti di mesinnya sedikitnya ngendeng lumayan sih lumayan lincah waktu bangun tersayang bikin fisim lama yang dikasih pelak lebar ya masih lincah ini sih maka juga lebih besar ini kemarin baru habis bawah ini terus bawa fisim ya begitulah terasa lemak sekali jadinya fisim saya hehehe kalau dilihat dari samping ya desainnya itu paling senang saya lihat ini dari desainnya mirip sama R6 yang lama padat bersih coba ya di desain kayak R6 nya sama jok kreiber sama loncengnya ini nggak terlalu jauh sama tangkinya guys tangkinya kelihatan ke kecilan ya coba dibesarkan lagi dikit ya di cover kan dan cover tanknya kayak motor sekarang kalau kita coba sih jujur ya kalau untuk arm saya lebih suka model yang yang ini ya apalagi yang endurance ya daripada yang arm sekarang yang di versi versi R15 P3 atau P4 ya sekarang tuh terlihat lebih pendek dan yang agak lebih kurus ya daripada arm yang rebus versi 2 ini lebih keren ini tapi cuma ya kalah lebar lagi sih kalau lebar untuk enaknya itu rongga kedatnya telah lebar kalau yang C4 atau C3 kalau looks dari samping saya masih enaknya nah kalau looks dari depan ya itu agak kurang sih kalau dulu belu lampunya lebih suka versi empatnya dari penyampunnya cuma satu di depan bisa ngar belakangnya ya begitulah guys presi riding bersama motor ini presi riding singkat dengan motor ini yang pasti larinya lebih enak perfection saya lebih riding posisinya yang bisa ya guys ya mungkin begitu aja ya video ini tes ride motor ini semoga kedepannya bisa tes lengkap yang versi tiga bahkan versi empat ya dan juga rival-rivalnya semoga saja ya guys doakan saja guys semangat saya bisa menetap semuanya semoga ada kesempatan kesempatan yang resmi semoga ada jika orang saya kesana kesana kesala kembali ya nyelantur bukan memutusnya Ya begitulah impresi saya ta odor ini ya ya mungkin sampai sini dulu ya video kali ini memang kita ada salah kata jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment share dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton